Saya sekarang tidak tertutup sekali berbicara sebagai Presiden Manaparit. Tidak sebagai Presiden Perdana Menteri. Tidak sebagai Presiden Pada 5 tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung di dalam rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton! Tidak sebagai Presiden Pada 5 tertinggi. Terima kasih telah menonton! Jika bagi pemerintah kasus 65 perlu ditutup, justru sebaliknya bagi sejarawan Aswi Warman Adam, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIBI. Sebagai saksi ahli untuk dakwaan perbudakan, Aswi menjelaskan dengan rinci bahwa pembuangan para tahanan politik ke Pulau Buru tidak hanya penahanan, tapi juga perbudakan. Berbeda dengan di penjara, mereka dibawa tanpa diadili, tanpa tahu mau kemana, tanpa tahu kapan akan dibebaskan. Mereka terisolir dan melakukan kerja paksa dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Pembuangan perutahanan politik ke Pulau Buru dimulai depat pada hari kemerdekaan di tahun 1969. Para tahanan diambil paksa, lalu mereka diangkut dengan kereta api yang semua jendelanya tertutup pelang kayu. Sampai Tanjung Priuk, mereka naik kapal menuju Nusa Kambangan. Baru selanjutnya menuju Pulau Buru. Sampai di sana, mereka harus bekerja membangun barak dan membuka lahan sendiri tanpa alat yang disediakan. Mereka pun tidak boleh berhubungan dengan penduduk setempat, bahkan dengan orang bugis yang berada di pelabuhan. Aswi menganalisis bahwa pembuangan ini terkait pemilihan umum yang akan berlangsung tahun 1971. Sebab, pemerintah Soeharto menganggap mereka berbahaya. PKI sudah dilarang sehingga mereka bukan peserta pemilu, tapi pemerintah khawatir mereka bisa mempengaruhi masyarakat. Menurutnya, kepada pertahanan yang mengalami perbudakan di Pulau Buru inilah, pemerintah wajib meminta maaf. Pasalnya, jelas, bahwa pembuangan belasan ribu tahanan politik di Pulau Buru ini merupakan komando negara. Ada dua maaf lagi yang menurut Aswi, relevan dilakukan pemerintah. Maaf kedua tertuju pada kaum eksil, pelajar dan pekerja Indonesia yang tak bisa pulang karena dicabut ke warga negaraannya. Pemerintah bersalah dalam hal mencabut ke warga negaraan mereka. Maaf ketiga adalah untuk korupan stigma PKI. Ia mencontohkan pada tahun 1981, Menteri Dalam Negeri waktu itu menyatakan siapa saja yang terlibat PKI dan anak-anaknya dilarang menjadi PNS dan APRI. Negara perlu meminta maaf karena kebijakan ini jelas bertentangan dengan konstitusi. Isu pemerintah Jokowi meminta maaf pernah dipelesetkan sebagai permintaan maaf kepada PKI. Aswi sendiri berpendapat, Presiden meminta maaf harus kepada kasus yang konkret dan jelas. Namun salah satu yang mengalami penyeksaan, Sastrawan Martin Laeda mengaku dirinya tidak perlu maaf. Yang dia inginkan adalah pengakuan kebenaran dan sejarah ditulis kembali. Kejahatan yang terencana dan meluas Martono dari Solo Mengaku dibaksa bertugas membuang mayat dari markas CPM ke Sungai Pengawan Solo. Ia melakukannya setiap hari. Selama dua tahun antara 1967 hingga 1969. Hari biasa, dua atau tiga mayat di akhir pekan bisa mencapai 20 tuturnya. Saksi ahli feri putra dari Wonosobo Yang menyampaikan hasil penggalian atas kuburan massal di sana pada tahun 2000 Terdapat total 21 tulang di hari ketiga. Tapi kemungkinan bisa lebih karena setelahnya masih ditemukan beberapa tulang lagi, ungkapnya. Dari susunan tulang-tulang itu, para dokter forensik menyimpulkan bahwa eksekusi terjadi dalam waktu singkat. Para tahanan berbaris berhadapan-hadapan. Lalu mereka berontong peluru dengan senjata laras panjang dan pendek. Mereka pun tumbang ke lubang dan dipendam di tempat itu. Ibu ngasti dari Nusa Tenggara Timur Menceritakan penelitiannya atas penembakan di enam lokasi sepanjang 1965-1966. Aparat polisi dan TNI sekaligus berperan sebagai ragu penembak. Sementara anggota masyarakat termasuk pejabat lokal dan tokoh-tokoh gereja bertugas menangkap dan membawa korban ke tempat pembantaian. Saksi ahli Leslie Doyer dari Bali Yang mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa ada 100 kuburan massal di Bali. Terdapat 80.000 hingga 120.000 korban atau 5 hingga 8 persen penduduk Bali pada waktu itu. Ketika operasi pengganyangan PKI sudah dimulai beberapa saat setelah penembakan para jeneral di Bali baru dimulai Desember 1965. Setelah militer datang mereka dibantu organisasi masyarakat dan masyarakat setempat. Di Bali Selatan militer berkolaborasi dengan PNI di Bali Barat dengan Ansor yang didatangkan dari Jawa Timur. Selain di keempat tempat itu para jaksa menemukan pembunuhan meluas di berbagai wilayah lain seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Aceh. Di Aceh dan Kalimantan Barat korbannya adalah penduduk keturunan Tionghoa. Orang Tionghoa di Kalimantan Barat banyak bergabung di pasukan gerilyawan rakyat Sarawak, PGRS. PGRS yang berideologi komunis ini dibentuk Presiden Soekarno di tengah konfrontasi dengan Malaysia. Sedangkan pembunuhan Tionghoa di Aceh terjadi antara Oktober hingga November 1965. Mereka yang dibunuh termasuk anggota BAPERKI, organisasi non-politik untuk orang Tionghoa yang didukung PKI dan Presiden Soekarno. Apakah semua bukti ini sudah cukup? Salah satu jaksa penuntut, Uli Parulian Sihombing, menilai bukti dan fakta dari saksi sudah mewaskan. Dia optimis bahwa fakta mengungkap tabir. Meski perwakilan pemerintah tidak hadir dalam persidangan International People Tribunals, meski negara tidak menyaksikan. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagarlambisundel Terima kasih telah menonton!